Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Xiaomi Redmi 9A jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi dengan tampilan perangkat ini terkunci seperti ini kita akan coba untuk membaipas atau lebih tepatnya mengunlock akun Mi pada Redmi 9A ini dengan metode yang paling mudah dengan tool gratisan sebelumnya siapkan dulu kabel data langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya sudah aku siapkan dua file di sini yang pertama adalah driver Mediatek harus kita install dulu karena kebetulan untuk Redmi 9A ini menggunakan chipset Mediatek jadi kita harus menginstall driver Mediatek pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan untuk install drivernya cukup kita jalankan installernya aja kemudian next 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 saja kalau muncul notifikasi Windows security seperti ini bisa kita pilih menu install this driver software anyway kemudian kita tunggu sebentar sampai proses installing drivernya selesai kalau sudah selesai kita klik finish saja selanjutnya untuk tool unlocknya seperti biasa kita gunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan ini adalah versi install bukan dengan versi portable langsung aja kita ekstrak dulu file nya klik kanan ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua kemudian kita tunggu sampai terekstrak dan muncul file actionnya langsung aja kita jalankan file installer MTK GSM Sulteng 136 X ini kita double klik saja muncul tampilan installernya langsung bisa kita pilih install dan kita tunggu sampai proses install MTK GSM Sulteng versi 136 ini selesai setelah proses installnya selesai akan langsung muncul browser yang mengarah pada grup Facebook GSM Sulteng tool untuk teman-teman yang mau join silahkan nanti bisa kita diskusi di grup Facebook ini untuk penggunaan semua tool dari GSM Sulteng kemudian setelah berhasil kita install akan muncul shortcut pada desktop PC kita langsung aja kita jalankan shortcut MTK GSM Sulteng nya disini kita harus menginstall satu driver lagi yaitu driver USB DK tadi kita sudah menginstall driver MediaTek itu wajib kemudian selanjutnya kita klik menu install driver ini wajib juga tinggal kita klik aja menu install driver pada tool ini kemudian langsung kita masuk ke menu Xiaomi dan kita cari serinya yaitu Redmi 9A garis miring 9T garis miring 9i kita pilih menu ini atau seri ini Xiaomi Redmi 9A kemudian untuk opsinya kita pilih iras miclotam jadi metode ini khusus untuk Redmi Redmi 9A versi tam saja lalu kita klik menu execute dan kita tunggu sebentar sampai muncul waiting for device connection dan sekarang kita hubungan handphone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya tinggal kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati maka dengan cepat kita langsung lepaskan menekan tombol powernya selanjutnya kalau handphone sudah terbaca oleh MTK gsm sulteng toolnya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock akun minya selesai namun tampaknya ini gagal handphone justru masuk ke Facebook mode kita bisa ulangi untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kemudian kita mulai lagi untuk menekan dan menahan ketiga tombol pada handphone ini ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya ketika handphone sudah terbaca oleh MTK gsm sulteng toolnya dengan cepat pula kita lepaskan menekan kedua tombol volume oke lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sebentar sampai proses unlock akun minya selesai dan ini dia tidak membutuhkan waktu yang lama langsung muncul keterangan all is done yang artinya proses unlock akun mi pada handphone ini sudah selesai langsung aja kita nyalakan handphonenya lepaskan dulu kabel data kemudian kita tekan dan tahan tombol powernya sampai muncul logo redmi di layar handphone ini kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai bisa kita perhatikan ya tadi muncul sejenak tampilan terkunci akun minya tapi langsung hilang lagi jadi akun mi sudah ter-unlock pada handphone ini namun biasanya selain akun mi juga terdapat akun Google maka akan sekalian kita unlock juga akun Google pada handphone ini sebelum kita setup sebaiknya langsung aja kita unlock akun Googlenya jadi langsung bisa kita matikan handphone ini kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data oke kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati setelah tadi kita sukses melakukan unlock akun mi pada Redmi 9A menggunakan MTK GSM Sultang Tool sekarang kita akan bypass akun Googlenya dengan memilih menu iris FRP pada MTK GSM Sultang Tool ini kemudian langsung aja untuk serinya masih sama yaitu Redmi 9A pilih menu iris FRP lalu kita klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection lalu kita hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi handphone ini mati kita cukup menekan dan menahan kedua tombol volume saja jadi volume atas dan volume bawah tanpa tombol power karena handphone dalam posisi sudah off atau sudah kita matikan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sebentar apakah handphone langsung bisa terbaca oleh MTK GSM Sultang Tool atau tidak namun ternyata malah masuk ke logo Facebook lagi Oke kita lepaskan dulu kabel datanya kita ulangi menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi tampilan logo Facebook ini kita matikan paksa handphonenya tekan volume atas volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya ketika handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses Bypass akun Google atau FRP pada handphone ini selesai tidak membutuhkan waktu yang lama juga muncul keterangan all is done yang artinya Bypass akun Google pada Redmi 9A ini sudah selesai tinggal kita Nyalakan aja handphonenya Oke kita kembali dulu aja ke tampilan handphone ini silahkan melepaskan kabel data dan langsung aja kita tekan tombol powernya sampai muncul logo Redmi di layar handphone ini kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kalau sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang di MIUI 12 kita bisa lanjut setup handphone ini tanpa menggunakan koneksi internet jadi kalau ada kartu simnya teman-teman bisa lepaskan dulu sim cardnya dan kita set up handphone ini tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet baik itu via kartu sim data seluler ataupun via Wi-Fi untuk halaman hubung ke jaringan internet via Wi-Fi ini bisa kita lewati saja kita lanjutkan setupnya sampai handphone ini masuk ke tampilan menu ketika sudah berhasil kita unlock akun Mi sudah berhasil juga kita bypass akun Google maka untuk proses setupnya kita tidak membutuhkan koneksi internet lebih cepat kita set up secara offline handphone ini daripada kita menghubungkan handphone ke jaringan internet terlebih dahulu dan langkah kita saat ini adalah fokus untuk set set up handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja ketika di akhir setup kita akan mendapati halaman loading memuat aplikasi pada halaman pengaturan selesai untuk proses loading memuat aplikasi ini sangat lama bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah loadingnya selesai maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu setelah berhasil masuk ke tampilan menu kita bisa pasang lagi kartu SIM pada handphone ini kemudian kita juga bisa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kita coba untuk hubungkan handphone ke jaringan Wi-Fi sekaligus kita akan cek bersama apakah handphone ini masih akan terkunci lagi akun minyak setelah kita hubungkan handphone ke jaringan internet jadi ini adalah Redmi 9A sudah menggunakan MIUI 12 kemudian kita masuk ke menu akun Mi handphonenya dan kita lihat hasilnya adalah seperti ini jadi akun minyak sudah bersih akun Mi ini bisa kita gunakan lagi namun sebentar ya tampaknya handphone ini masih memerlukan proses loading yang sedikit agak lebih lama karena handphone ini baru aja kita set up dia membutuhkan sedikit waktu untuk adaptasi sehingga semua fiturnya semua menunya bisa kita buka dengan normal ini dia untuk akun minyak sudah clean kita bisa meloginkan akun mi lagi atau bisa daftar akun mi baru lagi pada handphone ini begitu juga dengan akun Google nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota kemudian kita